Halo, aku Rahmat dari Hardback Supply, part of Oxyscopy Group. Nah, di video ini aku akan menggunakan unboxing Grindr Makonic E65S. Selanjutnya ada piece, cover, terus warna bubuk. Oke, selanjutnya kita lihat Grindr-nya. Ini Grindr-nya, yaitu Makonic E65S. Nah, sebelum kita menyalakan, kita harus lebih dulu memasang piecebooker. Jadi di belakang ini dia ada contor, harus menyutup ini. Diputar ke sebelah kiri, pakai mentok. Terus di sini dia ada pengukinya, pakai laut. Untuk tombol menyalakannya dia ada di belakang, blank Grindr di bawah. Nanti kita nyalakan ya. Mengganti Grindr-nya, pengukinya dia ada di belakang juga. Untuk Grindr-nya, ke kanan dia gilingan kasar, terus ke kiri dia gilingannya halus. Sebeda Makonic E65S ini dia memiliki RPM 1400 RPM, terus 4040W. E65S ini dia memiliki suara yang halus. Jika ayam ukur, dia memiliki suara 80-82. Nah, biasanya kalau Grindr-nya yang lain, dia memiliki suara 90 ke atas. Dengan kecepatan 1400 RPM, dia cocok untuk komersil. Karena dia memiliki menggiling dengan cepat dan dia memiliki suara yang halus saat menggiling. Untuk perawatan sehari-harinya, kita biasanya ini bisa dicopot tempat keluar si ground coffee-nya. Untuk melepas si tempat keluar si ground coffee-nya, tinggal ini. Tarik. Ini ada kayak suara luk gitu. Kita harus menggunakan brush atau puas. Itu membersihkan si zip atau terayahnya. Biasanya kalau kita di kedai setiap closing, si beans ini kita keluarkan dari uppernya untuk menjaga aroma dari beans-nya. Buat teman-teman yang lagi nyari Grindr buat espresso, kita merekomendasikan si Grindr Makonic E65S ini. Nah, itu aja tentang Grindr Makonic E65S ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.